Intro Hingga Senin sore genangan air setinggi 50 cm masih menggenangi jalan lintas Sumatera, kawasan Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara. Tingginya genangan air menyebabkan sejumlah kendaraan yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya, hingga berdampak pada kemacetan yang panjang. Dari pantauan tim Liputan Tri Brata TV, antrian kendaraan akibat banjir telah mencapai 3 km, baik kendaraan yang melintas dari kota Medan menuju luar kota Medan maupun sebaliknya. Selain kemacetan disebabkan karena sejumlah kendaraan yang memperlambat laju kendaraannya, kemacetan juga disebabkan karena banyaknya kendaraan yang mogok karena terjebak dalam genangan air yang cukup tinggi. Wadi yang merupakan salah seorang pengendara berharap kepada pemerintah kota Medan agar segera melakukan perbaikan sistem dryness yang saat ini masih semrawut. Buruknya dryness tidak hanya menyebabkan banjir menggenangi beberapa ruas jalan, melainkan juga menggenangi sejumlah pemukiman warga. Sementara itu, untuk mengurangi kemacetan, pihak kepolisian terlihat tetap mengatur lalu lintas di tengah genangan air. Bahkan untuk mengantisipasi panjangnya antrian kendaraan, beberapa polisi terlihat turut mendorong sejumlah kendaraan yang mogok karena genangan air tersebut. Banjir yang terjadi di kota Medan Sumatera Utara selama beberapa hari terakhir ini tidak hanya berdampak pada kemacetan lalu lintas. Akibat banjir, dua anak-anak berusia kurang dari 10 tahun tewas setelah terseret arus banjir dan tenggelam. Kota cukup banyak ya, sekitar 100 lebih ya. Karena bukan hanya di pusat banjirnya, kita sudah di Amplas, kira-kira 2 km dari sini kita sudah tempatkan personenya kita pagar betis. Yang pertama kita lakukan rekayasa. Yang kedua, untuk membatasi, membentengi kendaraan yang mungkin akan mengambil lajur kanan. Sehingga kita harapkan tidak terjadi kemacetan yang lebih parah karena tersumbatnya kendaraan yang mengambil lajur kanan. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.